Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi Jadi balik lagi di video bareng Arinis Nah pada kali ini kita bakal nyobain Salah satu smartphone dari brand baru Yang kayaknya cukup ngegas nih guys Jadi kalo temen-temen ingat Kemarin tuh kan sempet heboh di para selebgram Dan kemarin Itu dia posting kalo smartphone terbarunya Habis ludus di penjualannya Di salah satu e-commerce Jadi gue penasaran sih guys Dan di kotak ini tuh guys isinya katanya tuh smartphone gaming Tapi emang untuk khusus budgeting gitu lah guys Jadi kayak budget miring pengen punya smartphone gaming Apakah itu kalian? Yaudah, tonton videonya sampai akhir ya So, jadi ini nih guys Boxnya, ini seperti biasa Kita udah kita disinfectan ya Jadi udah harusnya jauh dari kuman-kuman mengganggu Jadi mari kita langsung aja nih guys Packnya seperti ini ya Jadi kalo temen-temen yang berminat Cek aja link pembeliannya pada kolom deskripsi Oke Jadi ini dia Gue beli itu dengan harga 2,2 juta Dan seperti biasa guys Dapetin cash pack itu Jadi ya lumayan aja Jadi nih guys smartphone-nya Itu dari brand Tekno Dan ini tuh namanya POVA Jadi doi katanya Duk khususkan untuk gaming Cuma gue tadi bingung ya Mana ala-ala gamingnya Tapi it's okay nih Warnanya tuh silver-silver gitu Dan ada tulisan POVA yang hologram gitu Cukup menarik Oke Dan disini tuh Free Temporal Glass Film Dengkapi dengan RAM 6GB Intel Pembeli sebesar 128GB Wow, gede juga ya guys Dan bagian atas ini Seperti biasa nih guys Halo Tekno itu adalah Salah satu official global partner Dari Manchester City Terus dilengkapi dengan Mediatek Helio G80 HT-nya 6000 mAh Pengacasan 18W Dan juga 6,8 inch Dot display Oke dan disini Galax intinya adalah 12 plus 1 bulan Tuh Dari sini aja Udah keliatan ya guys Udah jelas banget sebenernya Spesifikasi yang dibawanya Udah selesai deh Maksudnya Nggak dong Kita mau lihat lagi Lebih dalam Bakal kayak gimana sih Smartphone ini Jadi ini ya Pakai Helio G80 Ya punya Tadi RAM-nya lega Intel-nya lega Baterai besar Tadi harganya 2,2 jutaan guys Perusuh juga nih Dan warnanya ini adalah Dazzle Black Jadi mari kita Unboxing aja langsung guys Silver lagi guys Warnanya disini Jadi ini ya Dia tuh menggunakan Helio G80 Jadi ini yang juga Digunakan sama Infinix Note 8 ya guys Wih Warnanya Begini guys Kita taruh dulu ya Kita taruh dulu deh Biar lebih penasaran Kita dapetin sticker email Lalu dapetin juga sticker 12 plus 1 bulan Jadi 1 tahun lebih 1 bulan gitu guys Dapetin paket yang lengkap Dari mulai adanya Ini tuh Buku banduan Oke Terus ada juga disini Kartu garansi Ini wajib banget Kita cek ya guys Kalian aja Kartu garansinya Nih Lokasi daripada Apa namanya Service center-nya guys Tuh Karena ya Nggak bisa dipungkiri Kadang smartphone baru Ya walaupun barangnya unik Barangnya bagus Worth it Tapi kadang kan Untuk after sales Itu juga paling penting sih guys Jadi kita lihat Ada apa lagi Disini ada Dapetin Tempered glass Yang cukup tebal Jadi belum dipasang gitu ya Dan dapetin juga Disini ada case Yang bening gitu guys Case-nya gini Wih Ada logo Manchester City United Apa ya Tadi lupa saya namanya Dan dapet itu Kepala charger Dengan maksimum output sendiri 9V 2A Ataupun 18V ya Oke The next Dapetin earphone Dan juga Dapetin kabel data Kabel datanya Kita lihat Dia Menggunakan port apa guys Kayaknya susah nih guys Apakah dia masih Menggunakan port microUSB Atau sudah type C Dan Masih menggunakan MicroUSB Yang biasa ya guys Oke Jadi Ketauan minatnya satu ya Di portnya Jadi penasaran kayak gimana sama smartphone ya Gua rapin dulu Dan jangan kemana-mana Oke guys Jadi balik lagi di video unboxingnya Bagi temen-temen yang baru bergabung di channel ini Semang seperti ini ya Ngomongnya itu panjang Kali lebar Kali tinggi Dan sekarang tolong video yang terutama Pada saat nyobain si smartphone-nya Katanya sih Kalau lihat di Social medianya Ini adalah The Real Smartphone Gaming Iya Budget miring Harusnya ada Harusnya ada terusannya ya Jadi gitu Jadi sini langsung aja kita klik-klik ya guys Untuk si Tekno Puffo ini Uh Modulnya pake dot display gitu Gitu guys Oke Dan bagian belakangnya Hulala Ini dilihat sih Niat sih ala-ala gaming gitu ya Sampai ketek-letek dan Hmm Warnanya Hitam Pegat Oke juga Kece Lumayan Jadi sih Kalau menempatin Do itu kayak ada list warna merah gitu Tapi sebenarnya merahnya tuh Nggak merah biasa guys Tapi kayak ada Aksen garis-garisnya gitu Dan ini Susah banget untuk dilihat ya Jadi perpaduan antar warna hitam Dan juga merah di tengah Hmm Coba kalau teman-teman kebayang Ini tuh lambang dari apa ya Merah-merah kayak ini Game apa ya Gue lupa-lupa inget gitu ya Modalnya kayak gini Di tengah gitu ya guys Jadi kalau kita pakein case Do itu bakal seperti ini Tuh Oke lah ya Sini aja lah oke lah gitu Hmm Lucu Unik juga modelnya Tapi ya Kalau misalkan Mau lebih gaming lagi Mungkin kayak gini ya guys Tuh Ukurannya udah oke lah ya Mirip-mirip gitu Layarnya gede kan 6,8 inch Gede banget ya Biasa pegang yang mini Jadi gede gini Tapi ini emang dibutuhkan Untuk main game Jadi butuh layar yang lega guys Sedangkan Kalau untuk bagian kamera sendiri Di sini Agak unik ya guys Jadi bentuknya tuh Kotak seperti biasa Ada 4 Ada tulisan AI Dan juga ada LED flash Yang ukuran tuh sama dengan Kamera-kameranya Jadi di sini ada 4 kamera Gue lupa detailnya beranggimana Nanti tulis aja di sini ya Untuk detail-detailnya 4 kamera ini fungsi itu apa Tapi kalau gue boleh prediksi sih Kayaknya ini gak termasuk ultra-watt nih guys Jadi kayak deep Kalaupun makro itu ada di sini Ini agak aneh kenapa Kayak pipih sih Memang dia pipih Tapi pipihnya tuh kayak Finishingnya kurang rapih sih Kalau menurut gue Oke Adulisan POVA Quad Camera 4 kamera guys Tekno Fingerprint bagian sini Ada tombol power Dan juga kontrol volume Yang seperti biasa Kayak kurang solid gitu loh guys Untuk powernya di sini Terus bagian atasnya bersih Di bagian kirinya kita lihat Dia mampu menampung berapa SIM Tadi kalau kita lihat mah Dia itu bisa menampung 3 slot ya Jadi 2 SIM plus 1 tambahan micro SD Wadaw Terus ada juga ini tombol apa ya Merah ini ya Di bagian bawahnya ada port jack audio Dan juga port yang masih menggunakan Micro USB yang biasa Oke sudah cukup clear Secara build quality sudah oke Baik ya guys Kayak finishingnya bagus gitu Kanan kirinya juga enak dipegangnya Untuk yang mengembang baterai 6000 mAh Ya terbilangnya cukup aja Gak begitu berat Dan di sini ya layarnya lega sih Cuma tadi satu ya Untuk bagian ini Tombol power ini kayak Kurang solid aja Oke mari kita coba nyalain ya guys Oke guys Jadi dia tanggal utama daripada Tekno POVA Jadi kan ukuran layarnya tadi sendiri kan 6,8 inch Dan ini rasionya by the way Agak memanjang gitu ya Jadi gak begitu lebar Tuh cukup gede ya guys Di tangan gue Dan di sini resolusinya sendiri kan XD plus Jadi memang itu Kalau untuk bagian layarnya sendiri Kayak masih kurang greget Kalau misalkan dipakai untuk nonton Tapi kalau misalkan nonton Yang biasa-biasa aja Kayak drama gitu Harusnya gak masalah sih guys Tapi kalau kayak untuk ke detail Kayak mau lihat video review Itu bakal berasa Kayak kurang greget Sibagi gue Dan di sini Kita perhatikan dulu ya Sensor sidik jarinya Kita cobain nih guys Langsung Cus Mana tuh 1,2,3 tempel Cuk Cuk Oke 1,2,3 Wih terlihatnya terbilangnya cukup akurat Dan juga cepat ya Dan sebenarnya ada juga Tetapi dengan face unlock Jadi untuk nganos smartphone-nya Pake wajah kita Mari kita coba Oke Terbilangnya cukup cepat guys Dan oke Pantul Sekarang kita lihat Untuk segala sesuatunya Jadi di sini Untuk bagian UI-nya sendiri Tadi tuh Sebenarnya kalau kita lihat Seperti seperti ini Yang masih mirip ya Masih seperti 12 Dengan Khas dari Infinix Terus kalau kita lihat di sini Sebenarnya Doi itu Nama ini adalah HiOS Based on Android Versi 7.0.0 Tampak jelas banget Segala sesuatu Kelebihannya yang tadi Sama ya Seperti yang tadi Di box-nya itu Dan menggunakan Android 10 Sudah terbaru untuk saat ini Oke Dan sebenarnya Satu pair juga Kalau misalkan Lutuh smartphone Kayak gini-gini Smartphone yang baru Kayak gini Apakah nantinya Bakal dapat update software Untuk kedepannya Nah kayak gitu-gitu Sebenarnya harus di Apa ya Harus di Mungkin Di tiap brand Dirajinin lah Jadi penggunanya Makin senang aja Tetap dapat software Untuk kedepannya Sekarang kita cek Untuk bagian kameranya Nah disini kameranya sendiri Nanti gue catat aja Gue lupa guys Gatatnya detailnya Tapi yang jelas Ini untuk mode kamera sendiri Dan mode-nya slow motion Oke Hingga 240 fps Ada juga shot of video Ada menu video juga Disini memperkam video Hingga 1080 Wah Bisa 2K Hah serius nih Bisa 2K juga guys Dan disini videonya Menarik banget Ternyata Adanya video beauty Dan juga bokeh efek Jadi ini Percis banget Settingan daripada Kameranya itu Sama kayak Apa sih Infinix Note 8 Yang pernah kita cobain ya Jadi teman-teman Kalau misalkan belum nonton Tonton aja disini Karena disitu Dari mulai videonya Kalau misalkan dibikin beauty Kayak gimana Dibikin belakang Kayak gimana Sudah tersedia guys Dan kita lihat tadi Ada AI camera AI camera Lalu AI kameranya disini kan Bisa 2 kali zoom Dan juga bisa makro Sayangnya belum lengkapi Dengan lensa ultrawide ya Ada juga mode beauty Dimana teman-teman bisa Tuh Bisa sesuaikan Buset Segala sesuatunya Disini ada AI body ya Jadi dimana Ya gitu Kalau misalkan Mau dibikin manipulasi gitu Ala-ala ya bisa guys Tapi ya Yang natural aja Terus ada juga mode bokeh Untuk foto yang bikin blur Belagian belakangnya Ada AI shoot Ini yang stiker-stiker Ala-ala Manchester City ya Dan panorama Dan juga ini untuk scan Untuk foto dokumen Kamera depan Mari kita coba Mana ya Oke Dan sih bagian beautynya Sebenernya kalau kita perhatiin sih Ya cukup beauty Cuman kayaknya ini bakal terlalu Apa ya Saturasi ataupun beautynya Terlalu lebay sih guys Tapi nanti kita lihat aja Untuk hasil fotonya Kayak gimana Dan deket ya Dan ini dia Perekaman kamera Kamera belakangnya Fokusnya agak lama ya Tuh Warnanya bakal seperti ini guys Oke Seperti aja lo tes Daripada kamera belakangnya Aduh fokusnya Dan sekarang gue nyobain Kamera depan Daripada Tekno Vova Jadi Gue liatnya kayak Cukup beauty sih Cuman kayak Lebih over aja Untuk bagian si Bibir gue ini Warnanya Dan juga Tadi tuh gue gak salah fokus Ternyata Mic dan juga speaker Daripada smartphone ini Terbilangnya ya Kayak Cempreng sih guys Jadi ya Setelah Sukses daripada kamera depannya Dan sekarang ini guys Video kali ini Kita borongan aja Sekalian Karena Kayaknya gue gak bakal bikin video lanjutan Daripada smartphone ini Langsung dijual Di toko aranis Jadi mangga langsung menuju Ke TKP Link pembeliannya Jadi disini kita liat Skor itu tuh Yang dihasilkan dari Tekno Vova Seharga 2,2 juta Menggunakan CP Minatic Helio G80 Mencapai 198 ribu Lumayan ya Hampir 200 ribu gitu guys Dan sekarang kita cek Untuk bagian main PUBG Mbak Jangan main PUBG Sekarang udah jaman Genshin Impact Aduh Satu ya Jadi ya Sebenernya tuh Gue kadang suka Apa ya Suka males gitu loh Downloadnya Itu lama banget ya Downloadnya Sudah download file Udah lama Updatenya tuh ya Allah lama pisan gitu ya Terus kalau mau Ngetes tuh Mending yaudahlah PUBG juga udah lumayan gede Sebenernya ya Udah menjadi standart Minimum Cek main game Nggak juga sih Karena gue nyanyi Bisa main ini doang Udah Ini kita tadi main game Dapet kill 2 Lumayan banget guys Jadi sebelum ini Tadi gue udah cobain juga sih Jadi Feeling gue Tebakan gue Kalau misalkan Untuk main game Dengan layar XD-nya ini Terus batinnya beribu Yamaha Bakal awet banget sih guys Jadi Kalau temen-temen Pakai Untuk kebutuhan main PUBG Sebentar nih cahayanya Kayaknya brightnessnya Kurang bonjren ya Gue ngerasanya Mungkin karena ini ya Pengaruh lighting gue Yang terang juga Apa gimana Tapi rasanya kayak Kurang gimana ya Cahayanya kurang aja sih guys Jadi disini Untuk saya dengar sendiri Dapet di smooth ultra Smooth ultra Baik Dan juga bisa di Maximum SD high Kita coba smooth ultra aja Jadi So Langsung aja kita nyemplung guys Ayo lindungi gue Mereka sudah pada nyemplung ya Sudahlah Ini speaker-nya Satu ya guys Di bagian kiri atas aja Abar-bar banget Jadi ada orang guys Manti lah Mata gitu Dasar Ini so far Gue ngerasanya Untuk bagian layarnya sendiri Oke ya Dalam artian tuh Nggak keset guys Untuk ukuran smartphone Brand baru Yang baru menyemplung Di dunia Di dunia Per-smartphonean Indonesia Ini untuk bagian layarnya Oke sih Tapi kayak nggak keset Terus juga Menarik juga Sensitifnya juga baik ya Cuma mungkin Kayaknya layarnya Kurang gonjreng aja sih Tingkat Nitsnya sih Ini gue udah jarang main PUBG Tapi ya wesh lah Ngapain lewat situ Eka Kita lagi ngumpet Bosch Aduh 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 Mana tuh orang Aduh Aduh Bot apa beneran ya Maju Maju Lau Baru-baru Banget ente Mana Dasar Lu tambahkan Satgan kan Nih sini deh Merapat deh Ada gitu ya Langsung kita Kejar aja guys Baru-baru Banget Biasa Nggak apa-apa Nggak apa-apa ya Dipelamain dikit ya Sekalian kita cek Cek suhunya Kayak gimana Suhunya so far aman guys Sepi banget guys Pada dimana guys Mari kita datangin aja guys Gue jaris musuh Biar segera Diakhiri Mana tuh Mana sih orangnya Dih Yaudah lah ya Yaudah lah ya Kill 2 Juara ranking 5 Yaudah lah ya Jadi So far Dipake untuk kebutuhan main game Ini Berasanya kayak Sensifitas layarnya oke Terus Speakernya cukup Menganggetkan Walaupun cuman aja satu Dan Untuk bagian suhunya sendiri Terbilangnya aman Ini bener-bener kayak Sensasi dari gue ya guys Gue belum tau Kalau misalkan Gitu temen-temen yang mungkin Lebih jago Mungkin bukan berasa Touch delay Atau segala sesuatunya Tapi yang jelas Ini kalau buat fan-fanan aja Udah oke banget guys Apalagi Meningat harganya ini Cuman 2 jutaan Ya gitu Jadi segitu dulu aja Untuk unboxing Dan juga sekalian Tes Antutu Tes game Mungkin tes kamera juga ya guys Gue nggak tau Jadi video kali ini bisa dibilang Kayak Apa ya Sebelum Poco M3 Ya sebenernya ada sih guys Unitnya Di belakang Cuman karena NDA Jadi ya temen-temen Subscribe aja dulu channelnya Dan juga nyalain tombol lonceng Biar nggak ketinggalan ya Kalau ada video terbaru dari RENIS Jadi Untuk di harga 2,2 jutaan Punya processor G80 RAMnya lega Intermemorya lega Baterainya gede Ini bisa banget sih guys Jadi pilihan buat kalian Yang punya budgetnya Miring Resik banget Si Poco ya Dan sebenernya tadi gue tuh agak self-focus guys Ternyata yang kebagian belakangnya Cukup meninggalkan sidik jari memang Dan Ada efek hologramnya gitu guys Yang kayak Nggak sengaja Karena susah mantul gitu Dan ini Cukup menarik ya Tapi kadang malah nggak kelihatan Aduh gimana sih Pokoknya ngerti kamera ya Ada efek-efek hologram sih guys Yaudah Sekian dari gue Terima kasih sebelum menonton Sampai video Jangan lupa like videonya Jangan lupa juga subscribe juga channelnya Dan tulis di kolom komentar Pendapat kalian tentang Tekno POVA ini tuh kayak gimana Sekian dari lagi Dan saatnya bilang See you bye bye